Al-Fatihah 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 Ya saya terserah Allah nih Mau dikasih surganya yang biasa Atau dikasih yang mana Yang penting Ridha Allah saya dapatkan Nah orang-orang yang berharap tadi Maka diberikan rincian amalan Di ayat 134nya Al-Fatihah 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 Yaitu orang-orang yang senang berbagi Dengan sesamanya Sanggup menahan amarah Kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menenun kebaikan dalam kehidupannya Nah jadi kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan Dikerjakan karena Allah Kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan Ya karena Allah Menahan amarah pada yang tidak produktif Kemudian saling berbagi dalam kehidupan Ini kan hubungan sosial kehidupan Sisi humanisme Yang kita tata dengan interaksi sesama kita Nah itu balasannya besar di sisi Allah Dan dimasukkan dalam kategori orang taqwa Dan dijamin oleh Allah Jika benar dilakukannya Karena Allah mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi Nah ini motivasi tinggi Jadi kalau kita hadirkan Wah saya mau berbagi ini Mau infak sekecil apapun Karena Allah dan Allah akan balas dengan surga yang melimpah Motivasinya besar Nah itulah yang dibawa kemudian Manhajnya diterapkan juga Oleh Nabi SAW Menginfokan kepada kita Mudah bagi Nabi untuk memperintahkan saja Tapi ketika diinfokan ini loh Ada sesuatu yang besar yang bisa kamu dapatkan Motivasinya beda kan pada diri kita Ya lain semangatnya Dan ini kita kerjakan Karena Allah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Jelas ya Jelas ya Baik Nah sekarang terkait dengan siam Ramadhan Terkait dengan saum Apa yang kita bisa dapatkan dari Saum Ramadhan yang kita tunaikan ini Dari siam yang kita lakukan Apa yang bisa kita dapatkan Yang dijamin langsung Oleh Allah SWT Melalui lisan Rasulullah SAW Yang punya sifat kebenaran Yang tidak diragukan Karena bersumber dari Allah SWT Wa ma yantiqu anil hawa In huwa illa wahi yuha Baik Sekarang kita masuki Bab yang kedua Untuk menjawab pertanyaan tadi Bismillahirrahmanirrahim Bab Fadlissawmi Bab Yang menerangkan tentang Keutamaan puasa Baik Ini bisa sebetulnya Kita Babun Fadlissawmi Tapi disini Alimam al-Bukhari Mengidafatkan Bab Kemudian Kata Fadlun Jadinya Mudaf mudaf ilih Babu Fadli Nah ini Kalau menggunakan Rumus mudaf mudaf ilih Diidafatkan Disambungkan Disandingkan katanya Sehingga seakan menjadi menyatu Ini menunjukkan Pentingnya sesuatu Yang tidak terpisahkan Seakan beliau ingin mengatakan Hei Bab kedua ini juga penting Gak bisa dipisahkan Dari bab yang pertama Pembahasan ini Cukup menarik Pembahasan ini istimewa Jadi Jangan Anda pisahkan Mencari keutamaannya saja Karena babnya pun penting Untuk dibahas Nah kalau kita terjemahkan Bab Fadlissawmi Bab yang penting Untuk diketahui tentang Keutamaan puasa Demikian kalimat lengkapnya Takdir di Arabnya Baik hadisnya Urutan nomor 1894 Ini mengurutkan dari hadis yang pertama Dari kitab Badul Wahi Sampai dengan Kitab Kitab ke-30 Hadis yang ke-4 Di urutan Kitab-Sawm Dan hadis Nomor 1894 Di urutan Seluruh turunan Kitab Sahih Bismillahirrahmanirrahim Kita bacakan hadisnya Haddathana Abdullah ibn Maslamah An Malik An Abiz Zanad An Abiz Zinad Anil A'raj An Abi Hurayrata Radiyallahu Ta'ala Ini sanat terakhirnya Yang terhubung ke Rasulullah S.A.W Yaitu sahabat Abu Hurayrata Ini julukan ya Kunyah namanya Nama aslinya Pernah saya sampaikan Abdurrahman Abdurrahman bin Zekhar Sebetulnya Sebelum masuk Islam Itu Abdushyams Namanya Karena sempat majusi Kemudian tidak puas Pencarian Nah itu Kalau ilmuwan Dengan orang pintar Itu kan senang-senang mencari Melihat Hal-hal yang logik Yang tidak Yang menyambungkan kita Pada fitrah Itu dicari Seperti contoh Nabi Amrahim Dalam Al-Quran Di surah Al-An'am Juga dikabarkan kepada kita Bagaimana pencarian Dalam kehidupan kita Untuk kembali kepada Allah Hakikatnya begitu Ya maka Beliau dari yang tadinya majusi Kemudian mencari Sempat masuk Kristen Tidak puas juga Kemudian mendengar informasi Ada Nabi Di Al-Madina Al-Munawwarah Datang ke sana Di hampir penghujung Kehidupan Nabi ya Riwayat menyebutkan Tahun ke-7 hijrah Tahun ke-7 hijrah Berarti 3 tahun Sebelum Nabi S.A.W. itu wafat Maka ketika Sampai berjumpa dengan Rasulullah Melihat bagaimana Tuturnya yang sangat indah Konsistensi dalam kehidupannya Masya Allah Langsung memutuskan Untuk bersyahadat Dan masuk Islam Dan demikian Hajaran Islam yang indah Berda'wah lewat akhlak Itu Masya Allah Sangat positif Sangat cepat Dan lebih dibandingkan Dengan tuturan kata-kata saja Karena itu Saya selalu penting Menanamkan kepada Diri pribadi Dan kita semua Akhlak itu diutamakan Apapun profesi kita Anda di birokrasi Di diplomasi Misalnya di perusahaan Jadi guru Jadi macam-macam Tunjukkan akhlak mulia Sebagai orang muslim Orang Islam gak korupsi Orang Islam gak menipu Orang Islam disiplin Orang Islam baik Orang Islam sabar Orang Islam tawabu Dan sebagainya Begitu itu tumbuh Dalam kehidupan kita Itu sangat mudah Orang mengenal keislaman Jadi pancarkan Cahaya Islam Itu dalam perilaku kita Tidak sekedar tertuliskan Tidak sekedar tertuliskan di buku-buku Tidak terfirmankan di mushaf Atau terbacakan di hadis-hadis Tapi pancarkan lewat perilaku kita Maka mudah orang mendapatkan Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jalan-jalan tadi Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan cahaya Islam dirasakan Dalam kehidupan Baik termasuk Sahabat mulia ini Ketika masuk Islam Diganti namanya menjadi Abdurrahman Bapaknya Sekhar Disebut Abdurrahman bin Sekhar Jadi begitu masuk Islam Beliau merasakan Nah ini manhaj lagi Ya mohon izin ya Kalau belajar hadis Dengan saya khususnya Saya akan coba Memberikan inspirasi dari sana dulu Sebelum sampai kematan Atau sisi informasinya Jadi kita bisa belajar Dari orang-orang terdahulu Apa yang bisa kita ambil Nah tadi Seperti tadi saya sampaikan Sahabat Abdurrahman ini Bin Sekhar Itu kan masuk Islamnya Termasuk kalangan akhir-akhir Di antara sahabat Kurang lebih 3 tahun Sebelum Nabi SAW Wafat Nah perhatikan cara berfikirnya Wah saya tertinggal nih Yang lain dari duluan Abu Bakr al-Siddiq R.A. sudah duluan Omar sudah duluan Osman sudah duluan Abdurrahman bin Auf Sudah duluan Saya terlambat gitu kan Dan ini sesungguhnya Yang paling hakiki Yang paling benar Ini fitrahnya Ini yang paling dahsyat Paling hebat Merubah manusia jadi baik Menciptakan peradaban Menciptakan pancaran pengetahuan Dan sebagainya gitu kan Akhirnya apa yang terjadi Saya harus susul mereka Nah ini Semangat ini harus kita bawa Pola berfikir Mindset seperti ini Jadi kalau kita merasa tertinggal Bukan pesimisme yang dibangun Tapi kita susul Ya kita belajar nih Orang sudah menghafal misalnya 29 juz Kita baru mulai Mau belajar tajud misalnya kan Bukan aib Tapi bersyukur pada Allah Masih diberi hidayah Untuk mau belajar Setelah itu kita semangat Ini tambah semangatnya Kalau dia belajar cuma 1 jam Kita sehari tambah 2 jam Kita sehari tambah 3 jam Kita bagi waktunya Ya pagi siang sore kan Bisa kita ambil Pagi 1 jam Siang 1 jam Sore 1 jam Malam dimeraja sedikit Nah itu kalau kita tambah demikian Itu Masya Allah Ya hasilnya akan lebih bagus Mengejar kepada teman-teman yang lainnya Nah ini seringkali konsep ini dibawa ke sistem duniawi Ukrawinya kadang lupa gitu Coba lihat Kalau sistem duniawi Ya begitu mau ujian Kan belajarnya lebih ditingkatkan Coba deh teman-teman nih Yang mau UMPTN Ya ujian masuk perguruan tinggi Negeri Wah luar biasa belajarnya Ada yang mau masuk pekerjaan Ada yang ikut CPNS Macem-macem Itu kan luar biasa Tingkatkan lagi Tingkatkan lagi Pekerjaan tinggi lagi Ya Apalagi kalau mau ikut ujian-ujian tertentu Sertifikasi Kan semakin ditingkatkan itu Ya supaya kualitas lebih meningkat Kenapa urusan akhirat Ini gak dipakai konsepnya Padahal asalnya ini diletakkan Untuk kepentingan akhirat Disebut dengan Fasta wikul khairat Di Al-Baqarah Quran Surah kedua Ayat 148 itu Walikulli wijhatun huwa muwalliha Fasta wikul khairat Setiap orang mungkin punya orientasi amal Maka dengan orientasi itu Kesenangannya Berlomba dengan yang lain Mungkin ada yang senang tahajud Ya hafalan Quran belum Ada yang senang hafalan Quran Ya puasa belum Ada yang senang puasa sunnah Tahajud belum Gak apa-apa Ya tapi konsisten disitu Dan berlomba dengan yang lain Maksimalkan betul Ya maksimal Kalau saya gak sempat bangun malam Sodakohnya yang ditambah Jadi semua berlomba Untuk menyusul Mendapatkan rita Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini yang dilakukan oleh Sahabat Abdul Rahman Maka jika sahabat-sahabat yang lain Misalnya ada yang menunggu Di madlis nabi saja Ya ada yang datang ke Waktu-waktu pengajian tertentu Misalnya kan Gak semua sahabat itu kumpul Setiap ada pengajian nabi Karena aktivitas beda-beda Ya ada yang berbisnis Ada yang berniaga kemana Ada yang macam-macam gitu kan Nah Sahabat ini Abdul Rahman bin Sakhar Memilih untuk konsisten Ya di sisa kehidupan beliau Itu digunakan Untuk berkhidmat Kepada ilmu yang didapatkan Dari Rasulullah S.A.W Maka fokuslah beliau Di situ dimanfaatkan Ya setiap ada madlis nabi Sudah ada di situ Bahkan sebelum nabi berangkat Banyak kisah kita dapatkan Dalam sejarah Itu sampai nunggu Depan rumah nabi Untuk memperhatikan Dari mulai nabi berangkat Bagaimana Orang kan taunya nabi ngajar Ini tidak Ya dari mulai nabi berangkat Jalannya bagaimana Nengoknya seperti apa Kalau makan bagaimana Kalau sholat diperhatikan Hampir semua hidupnya Diabdikan Untuk mengetahui Keseharian nabi S.A.W Dan mendapatkan ilmu-ilmu Dari Rasulullah S.A.W Karena itu wajar Kalau beliau dalam 3 tahunnya Bersama nabi S.A.W Bisa mengoleksi Mendapatkan hadis Yang cukup banyak Dari nabi S.A.W Kalau tidak dikatakan Yang terbanyak Di antara para sahabat Sekali lagi Yang terbanyak Bahkan di antara Sekian kesempatan itu Nabi melihat Bagaimana kesungguhan beliau Sampai nabi Mendoakan beliau khusus Dibentangkan Dari wet mengatakan Dibentangkan bagian dari Sorbannya atau imamahnya Kemudian didoakan oleh nabi Dipakaikan kembali Sehingga dengan itu Sulit untuk lupa Dari apapun yang telah beliau ingat Nah ini Sesuatu yang sangat penting Saya ingin tekankan ini Karena ada sebagian Satu kalangan Golongan tertentu Yang menyoal Sahabat mulia ini Alhamdulillah Sahar ini Ya kok bisa 3 tahun dengan nabi Mengalahkan hadisnya Sayyidah Aisyah Mengalahkan hadisnya Ali bin Abi Talib Yang menantunya Rasulullah S.A.W Dibanding-bandingkan Nah ini Perbandingan yang tidak wajar Kenapa? Karena seperti Sayyidah Aisyah misalnya Ini mulia Isti nabi Ya umul mu'minin Masya Allah Pintar, cerdas, luar biasa Cuman kan tidak Mempersamai nabi Dalam semua kegiatan nabi Kalau sedang di rumah Sayyidah Aisyah Nabi Banyak didapatkan informasinya Ya Makanya hadis-hadis Yang terkait dengan Kehidupan rumah tangga Solat malamnya nabi Macam-macamnya Dan sebagainya Yang di koleksi Sayyidah Aisyah Itu umumnya Saat bersama nabi Ya Saat di rumahnya Saat jalan Saat olahraga Dan sebagainya Tapi kan semua kegiatan nabi Tidak di rumah Sayyidah Aisyah Ya Banyak juga yang di luarnya Nabi kemudian ke Badar Nabi kemudian Misalnya ke Khandak Nabi kemudian Ketempat-tempat lain Nabi kemudian Berdakwah di A Di B Di C Nah ini sahabat Abu Hurairah Itu mengintil gitu Ya Sahabat Abdul Rahman Benzahar mengintil itu Jadi wajar Kalau hadis yang didapatkan Lebih banyak dibandingkan Sayyidah Aisyah Kayak ginilah Anda misalnya Usia 50 tahun Ada anak 5 tahun Kok bisa Hafalan anak 5 tahun Lebih banyak daripada Anda yang 50 tahun Padahal waktu hidup Anda Lebih lama Kesempatan lebih lama Ya Kemungkinan baca Al-Quran nya banyak Kemungkinan hafalannya luas Kenapa kok hafalan Anda Kalah sama anak 5 tahun Karena waktu yang dia gunakan Si anak 5 tahun ini Dia gunakan sepenuhnya untuk Al-Quran Sedangkan Anda masih bercabang Ya demikian beberapa sahabat yang lain Nah Ini keteladanan pertama Yang kedua Sahabat Abdul Rahman ini Ya bin Sahar Itu kalau mendapatkan sesuatu dari Nabi Berusaha mengamalkan Sepenuh yang bisa dilakukan Wah ini dahsyat nih Ya jadi Persis itulah Dapat satu hadith Coba diamalkan Coba diamalkan Itu manhaj Ya Jalan hidup Jalan terang Yang bisa kita ikuti Makanya kalau dapat satu ayat Satu hadith Mencoba untuk kita amalkan Dan ini sudah umum Jama'at di kalangan para sahabat Ya Jadi keutamaan spesifik beliau Dapat satu hadith amalkan Sehingga ketika Nabi memberikan isyarat Tentang bersikap mulia Pada lingkungan sekitar Bukan hanya manusia Dengan hewan Kan dengan tumbuhan Dan sebagainya Langsung diperaktikan Ya ada riwayat menyebutkan Sepulang dari satu hal Ya satu kejadian Ada yang menyebutkan Referensi dari madris nabi Ada yang menyebutkan dari yang lain Singkatnya menemukan Seekor anak kucing kecil Liar Ya liar Jadi kucing itu Kalau kucing rumahan Nah itu disebutnya dengan keton Keton Ya umum itu keton Jadi Sekarang ada hello kitty Kucing rumahan Bisa jadi bantal Jadi sarung Jadi macam-macam Kalau kucing liar Kucing liar itu disebut Hurratun Hanya besar Hurrah Anak kucing liar Itu hurairah Nah jadi menemukan Anak kucing kecil liar Ya kehilangan induk Mengeong-geong Dipraktikan kasih sayang itu Diambil kemudian Dilawat oleh beliau Malam-malam dingin Diselimuti Lapar disuapi Dan sebagainya Sehingga ada kisah Menyebutkan ketika Jalan kemanapun Dibawa Masukkan ke jubahnya Pernah berpapasan Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika berpapasan Anak kucing Kucing liar itu Anak kucingnya keluar Ya mengeong Maka nabi melihat Mengatakan Anta Abu Hurairah Anta Abu Hurairah Kamu bapaknya Anak kucing kecil Liar Jadi kalau ada Yang sayang kepada Anak kucing Seperti bapak sayang Pada anaknya Kamu Nah itu Satu hal kunyah Yang indah Yang bagus Menunjukkan rasa sayang Yang tinggi Ini yang bisa kita ambil Bukan cuma hafalan Setelah itu dikenal Menjadi Abu Hurairah Abu Hurairah Terus anda bikin Umu Hurairah Atau Amu Hurairah Lebih dari itu Adalah nilainya Kasih sayang Gak apa-apa Umu Hurairah belum ada Sampai sekarang Amu Hurairah Pamannya anak kucing kecil Juga belum ada Kalau mau diambil Silahkan Tapi praktekkan nilai kasih sayang Nah diantara Sekian interaksi beliau Yang mengumpulkan Banyak hadis Konon ada yang menyebutkan Sampai 7000 hadis Adalah hadis yang Dikutip oleh Alimam Al-Bukhari Dalam kitabnya ini Yang kita akan bacakan Riwayatnya Baik An-Abi Hurairah Hadisnya riwayat Abu Hurairah Tadi Abdul Rahman bin Sahar Semoga Allah memberikan Ridhanya kepada beliau An-Rasulullah S.A.W. Aqal Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah Ya bersabda Diriwayatkan juga Di hadis Muslim Nomor 1151 Baik Kita bacakan dulu Setelah itu Kita gali Dari situ Kita dapatkan Beberapa turunan-turunan Puasa yang benar Ditunaikan itu Akan melahirkan Perisai Yang tidak tampak Maka untuk Mendapatkan puasa Yang benar itu Hindari Jangan sampai Berkata yang kotor Jangan berbuat Yang bodoh Yang tidak pantas Jika ada Seseorang Memprovokasi Untuk berselisih Atau mencelaknya Atyabu sangat harum Tariha akan dibalas Sepuluh kali lipat Baik Mari kita lihat Satu persatu Kalimat per kalimat Teman-teman sekalian Bagaimana Puasa itu melahirkan Keutamaan Kalau Rasulullah S.A.W. bersabda Perhatikan baik-baik Asyamu junnatun Puasa Yang benar itu Ditunaikannya Akan melahirkan Perisai Nah Perhatikan baik-baik Imam Al-Bukhari Memberikan judulnya Kan bab Fadli sawm Ya kan Bab keutamaan Sawm kan Baik Ini saya katakan Mencakup umum Pernah ingat ya Di awal saya sampaikan Umum Maknanya Baik puasa Yang teratur Secara syariat Ataupun yang pernah Saya sampaikan Di pertemuan lalu Ya puasa-puasa Yang menahan Walau tidak Seluruhnya ditahan Ya misalnya makan yang pokok Tapi masih makan yang ringan Atau yang lain-lainnya Atau menahan Untuk tidak bicara Seperti dilakukan oleh Sayyidah Maryam A.S. dan sebagainya Nah karena ini Mencakup umum Yang spesifik disebutkan Awi diturunkan lagi Apa turunannya? Asyam Disebutkan sembilan kali Dalam Al-Quran Kalau sudah disebutkan Kata asyam Berarti spesifik Ya puasa Yang punya hukum Punya aturan Punya ketentuan tertentu Dimulai dari terbit fajar Sampai terbenam Matahari Dengan syarat Dan ketentuan tertentu Nah jadi Kalau ingin mendapatkan Keutamaan dari puasa Ramadhan khususnya Maka Nabi memberikan rumus Yang pertama Asyam Puasanya harus ikut aturan Ya puasanya harus ikut Aturan Jadi kalau ingin mendapatkan Keistimewaan Dari puasa Ramadhan kita Ikuti aturannya Ya ikuti aturannya Ya apa Nabi yang Perintahkan kepada kita Apa yang diberikan Ketentuannya kepada kita Ketika melanggar ketentuan itu Maka jangan harap Mendapatkan keistimewaan Yang dimaksudkan Karena Nabi pun nanti Dilain kesempatan Mengatakan Tidak sedikit Ada sementara Orang puasa Gak mendapatkan apapun Dari keutamaan puasa Kecuali lapar dan haus saja Ya cuma Lahan lapar Lahan haus Gak dapat apa-apa Apa diantara penyebabnya Dia puasanya Tidak mengikuti aturan Junnatun Yang pertama didapatkan Teman-teman sekalian Dari puasa yang benar itu Adalah junnah Saya pernah sampaikan Ya ada junnah Ada jinnah Ada jannah Semua kata ini Terambil dari akar yang sama Yaitu jim dan nun asalnya Semua kata yang terambil Dari kata jim dan nun Teman-teman sekalian Itu artinya Sesuatu yang tersembunyi Ya sesuatu yang tidak nampak Dalam pandangan kita Jin misalnya Disebut dengan jin Karena tak nampak Dalam pandangan kita Dia tersembunyi Ya lawannya ins Sesuatu yang nampak Jadi kalau di Al-Quran Dipasangkan jin dengan ins ini Kurang lebih sebanyak 18 kali Ya ma' syar al-jin niwal ins Wa ma' khalaq tulijin nawal ins Kenapa jin disebut dengan jin Karena fitrahnya tersembunyi Karena itu sering saya katakan Kalau ada jin melakukan penampakan Itu jin itu sedang punya masalah Ya kan Dan yang lebih punya masalah Adalah orang-orang yang cari penampakan jin Ya sebaliknya manusia itu Tampak ins Tampak terlihat nyata Jadi kalau ada manusia Senang sembunyi Sembunyi Ya masuk rumah Sembunyi-sembunyi Masuk kantor Sembunyi-sembunyi Itu tandanya Dia sedang Bukan jadi jin Dia sedang punya masalah Ya itu gampang Kalau ngeliatnya Kalau berpapasan dengan anda Tiba-tiba sembunyi-sembunyi Itu sedang punya masalah Dengan anda Baik Kemudian teman-teman sekalian Janin misalnya Janin kenapa disebut Janin Karena tak tampak Ya dalam perut ibunda Belum keluar Nah jannah Ya jannah Surga Kenapa disebut jannah Karena sekarang belum tampak Masih raib sifatnya Nanti saat kembali kepada Allah Kita mendapat rahmat Allah Insya Allah kita bisa menatap Merasakan dan hidup di dalamnya Ya Jinnatun Jama'at dari kata jin Ya minil jinnati wan nas Ya ins di jammakan jadi nas Jin di jammakan jadi jinnah Nah jinnatun Jannah Surga jinnah Jama'at dari jin Jinnatun itu perisai Kenapa disebut dengan perisai Di sini Ya karena keadaan disebut dengan jinnah perisainya Karena dia gak nampak Ya karena dia tidak Tidak nampak Jadi tidak menggunakan kata ridun Tidak gitu kan Itu sesuatu yang terlihat Nampak ya Dalam peperangan misalnya ada Tameng ada apa gitu Itu nampak Kalau ini menggunakan kata jinnah Artinya gak kelihatan Tapi dia perisai Perisai apa yang dimaksudkan Perisai dari segala godaan-godaan setan Untuk berbuat maksiat Jadi kalau orang terbiasa Menunaikan puasa dengan benar Dilatih dengan ibadah di dalamnya Dilatih sholat malam dia Dilatih dekat dengan Al-Quran Dilatih zikir Dilatih mendekat kepada Allah Nah itu semua latihan itu Akan membentuk perisai Imaginer Yang tak tampak dalam diri dia Tapi bisa menjadi tameng Dari perbuatan maksiat Jadi ketika maksiat Didorong oleh setan kematanya Lihat nih misalnya Yang jelek itu bisa mental seketika Bahkan belum diperlihatkan Sudah merasakan Sudah gak enak nih Jauhin Ya Nah diprovokasi misalnya kan Kata-kata kotor Atau jorok Atau apa Dia sudah gak suka Lihat tayangan aja nih Tayangan misalnya Di TV yang gak benar Misalnya kan Atau di internet Atau macam-macam Dia sudah mau berpaling Nah itu perisai itu yang dimaksudkan Jadi ada sensitivitas Kepekaan yang tinggi Dalam meninggalkan maksiat Nah itu junnah Yang berperan itu Junnah Nah puasa Itu mendorong seseorang Mendapatkan itu Jika dia benar Menunaikannya Sesuai aturan Hukum Dan ketentuannya Dan memanfaatkan latihan Saat puasa itu Dengan maksimal Hasilnya itu Makanya kalau anda Misalnya sampai hari keempat ini Belum mendapatkan itu Berarti ada yang harus diperbaiki Ya Tapi kalau kepekaan Sudah muncul Ya minimal Ada dua nih Yang dirasakan nih Kepekaan untuk cepat Menunaikan ibadah Yang kedua Kepekaan untuk meninggalkan maksiat Itu pasti akan terlatih Selama puasa Gak percaya silahkan Sekarang kan peka kan Sebelum adhan Sudah lihat-lihat Jam berapa waktu ini Jam berapa itu Walaupun mungkin ada tahapan Pertama lihat lu jam berapa buka Setelah itu nanti naik nih Jam berapa waktu sholat Buktinya sekarang masjid kan boleh penuh Mau sholat di kantor penuh kan Ya itu ada kepekaan Itu sudah bagus Nah kemudian Sisi yang berlawanannya Adalah tentang maksiat Kepekaan meninggalkan maksiat Nah pasti akan terlatih Sama puasa itu Minimal pertama perasaan Takut batal puasa Gak mau ah takut batal Gak mau bohong Gak mau melangkah kesini Gak mau ikutan ke tempat ini Maksiat Lama-lama terbentuk jadi karakter Nah ketika membentuk jadi karakter Meninggalkan maksiat Dan anti-maksiat Itu yang disebut dengan junnah namanya Nah jadi Siam itu jika dikerjakan dengan benar Maka keistimewaan yang pertama Orang ini akan mendapatkan Junnatun perisai yang tidak tampak Yang hadir dalam kehidupannya Nah ada beberapa yang ditekankan oleh Nabi SAW Untuk melatih perisai itu Supaya cepat muncul dan peka Jika benar kita latihan ini Maka insya Allah Akan melahirkan kecepatan Dalam mendapatkan perisai yang dimaksudkan Dan sebagai parameter Keberhasilan puasa kita Apa amalan yang diisyaratkan oleh Nabi itu Seperti apa kita kemudian Bisa menitinya Untuk bisa mendapatkan Apa yang kita harapkan Ini yang menjadi sambungan Dari hadis yang dimaksudkan Tadi baru dua lafad tuh Asyamu Junnat Ini masih banyak lafadnya lagi nih Satu, dua, tiga, empat Banyak nih Ya sampai puluhan Nah insya Allah Sabar Kalau Allah berikan kesempatan Waktunya masih panjang Ini masih hari yang keempat Insya Allah Kita akan teruskan esok hari Tak hanya di Adi Hidayat Official Channel resmi Waha Ya di Adi Hidayat Official Sekiranya itu yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Allah sampaikan kita Pada kebaikan Demikian semoga Allah muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh